peralatan untuk sambung buju itu kan yang utamakan pisau ada plastik untuk nali dan ini seharian polisi agak pegel tapi dibanyakin minum air putih kayak gini ada kehidupan baru sudah merekah dia udah tanda-tanda sudah minimal malam Apa lagi saudaraku di channel kami Beats of King bersama saya Mr. Mangkeng Gimana kabar saudaraku semua Semoga dalam keadaan sehat dan bisa beraktifitas seperti biasa Ingat saudaraku apapun aktivitasnya tetap semangat dalam menjalannya Oke saudaraku di video kali ini kita akan berbagi video Cara sambung pucuk dari biji alfokat ya Itu cara sambung pucuk atau setek sampai menjadi sebuah bibit alfokat yang berkualitas Sampai juga prosesnya yang ditanam ya dan di polybag Jadi ikutin terus videonya saudaraku Jangan skip biar apa yang kita tayangkan Video-video yang kita tayangkan biar saudaraku bisa mengerti dan paham Dan kita sama-sama belajar Nah kebetulan di lapak kami Beats of King Lagi ada pekerjaan sambung pucuk alfokat di biji ya saudaraku Sekitar 2.000 batang Nah dan yang mengerjakannya sendiri memang sudah pakar dan ahlinya di bidang sambung pucuk atau setek dari biji alfokat Kira-kira seperti itu saudaraku Nah hari kita ikutin videonya Apa saja yang dibutuhkan dari peralatan dan seling apa yang seperti apa yang berkualitas dan entres seperti apa juga yang bermutu untuk bisa menjadi sebuah bibit alfokat yang super yang sehat dan subur ketika ditanam bisa menghasilkan buah berkualitas Oke saudaraku Oke saudaraku kita langsung ke lokasi tempat sambung pucuk atau setek dari biji alfokat Oke saudaraku Ini adalah biji alfokat ya Yang masih biji di tanam masih memakai polybag ya Nah kebetulan disini tim lagi bekerja ya Lagi melakukan sambung pucuk alfokat ya Ini umurnya berapa bulan mas Umuran sekitar 1 bulan setengah Oh 1 bulan setengah oh ya ini kita kenalan dulu ya saudaraku Ini dengan mas siapa Mas Ardi Mas Ardi Nah yang sebelah kiri nih mas ganteng nih Andi Dengan mas Andi Nah kita tanya-tanya dulu ya Proses Opulasi atau sambung pucuk dari biji alfokat ini ya Ini umurnya 1 bulan setengah ya mas ya Ini kok bisa warnanya ini Putih kayak gini mas Kalau mengkilap gini gimana ini prosesnya Jadi kalau Orang-orang itu nyemai Kadang pakai plastik sungkupnya itu berwarna putih Kalau berwarna putih itu nanti tumbuhnya batang ini merah Ini merah Ya jadi kalau warna putih itu memakai sungkup warna hitam Jadi batangnya bisa beda warna Ya juga kan kalau pakai sungkup warna hitam itu dia Semakin lama disungkup Makin tinggi Ya makin tinggi pertumbuhnya ini Jadi dia nggak keluar daun Beda kalau yang pakai sungkup warna putih Kalau warna putih pendek sudah keluar daun Karena dia masuk sinar matahari Seperti itu proses secara penyemayanya Nah sekarang saya akan nanya ini mas Ini tingkat kesulitannya nih Cara menyokulasi ini di bagian mana Kalau udah umur satu bulan setengah itu Kemungkinan nggak ada kesulitan Terkecuali ya kalau namanya kita nyemai itu Nggak semuanya besar-besar Padahal ada yang kecil Ya tidak sama dia nggak sama Jadi yang mungkin yang agak sulit dia kalau batang kecil Belah-belahnya itu susah agak susah Tapi kalau besar Kan enak belahnya Nah kalau kecil agak susah Disini saya mau nanya ini mas ya Peralatan yang paling penting dan utama itu apa aja mas Kalau peralatan sambung kucu ini Kalau peralatan untuk sambung kucu itu kan yang utama kan pisau Ada plastik untuk nali dan ini Plastik Ukurannya seperti ini Ukuran dengan ukuran berapa ini ya Disini memakai ukuran 6x20 Ya jadi kalau interestnya itu banyak cabangnya Kita nggak terlalu banyak Motongin cabangnya Kalau kayak gini masih longgar Ya masih longgar Kalau terlalu kecil nanti takutnya buku Ini tips dan cara yang benar nih mas Cara okulasi Dari bagi dari bagi alpokat ya Kan banyak mungkin saudara kita yang sudah melakukan Ya kita sebut secara Ngetek ya Banyak yang mati kadang leluh Kok saya sering ngetek mati ini Ini tipsnya yang benar yang tepat Itu gimana mas Biar tingkat keberhasilannya Biasanya sampai berapa persen Kalau emasnya yang sudah Bekerja Apa Kalau saya sambung kucu ini Jadi kalau tingkat keberhasilan itu tergantung kita Memilih batang bawah Batang bawahnya Batang bawah itu siling ya Batang bawah itu siling namanya Yang masih dari biji Belum kita sambung kucuk ya Itu kita nyari Yang batangnya ini Nggak ada jamur Contohnya itu menghitam Biji itu masih Segar Masih berwarna kuning Dan kalau pemilihan Untuk pertumbuhannya itu Entresnya Yang bagus seperti ini Seperti ini Ini yang paling perlu diperhatikan Dari siling sama Entres ya Kemudian Mungkin cara membelahnya Atau Membelah dari siling ini Kemudian cara Membeset dari entres ini Mungkin Ada tips juga Biar benar caranya Seperti apa Coba dijelaskan Kalau membelah Sama-sama paham ya Membelah entres itu Yang pertama Harus rata Harus rata ya Harus rata Permukaan harus rata Itu yang utama ya Harus rata Dua-duanya Kanan-kiri Juga ini membelah juga Harus sama Jangan Ya Jangan Tipi sebelah Yang lebih bagus Biar Ketingkat Keberhasilannya Bagus Rata Jadi kalau rata itu Kita Mas Bikinnya Rapas Nah Kemudian Cara ngikutnya juga Mungkin ini berpengaruh Mas ya Kalau cara ngikut itu Memang berpengaruh Berpengaruhnya Jika kita tidak Apa namanya Tidak Rapat Tidak semua tertutup Dia akan kemasukan air Harus rapat Kalau kemasukan air Dia bisa Kalau kemasukan air Contohnya disini Tidak ketutup Dengan tali ini Dia otomatis Kemasukan air Ada pembusukan disini Pembusukan batang disini Jadi Seperti itu Banyak hal yang harus Dimengerti Dan mungkin harus Dipelajari dulu Nah kemudian Setelah Diikat Seperti ini kan Harus disungkup lagi Kita sungkup Makanya tadi kan Saya bilang Harus Tertutup semua Permukaan yang sudah Dibukai Atau sudah Dibeset Itu yang terpenting Harus Tertutup semua Yang sudah Dibeset Untuk melindungi Kita tutup Otomatis nanti Di dalam ini ada Ya keluar uap Keluar air Kita melindungi Ini kan dari tali Biar gak kemasukan air Membun ini tadi Kalau kemasukan air Yang saya tadi bilang Masuk dari sini Ada pembusukan Jamur Untuk jamur Otomatis Batang entres ini Kita sudah beli Kita sudah beli kan Pasti nanti rugi Kalau mati Memangkanya harus Rapat Jadi Sudah kita benar Cara Operasinya Kita juga harus Memperhatikan Cara mengikat Ataupun Cara menyumpupnya Ya Untuk Bisa mencari Sebuah bibit Yang sempurna Yang tumbuhnya Bagus Sebenar Benar Prosesnya Sudah dipahami Ya mas Nah itu tadi Sudah dijelasin Ya saudaraku Proses Proses-proses Dari sambung Kucuk Ini ya Dari biji Gimana caranya Biar saudaraku Ketika Kenapa Mempulasi Atau sambung Kucuk berhasil Nah itu Sudah dijelasin Tadi semua Nah sekarang Saya ingin Bertanya lagi Ini mas Ini kalau Sudah disungkup Seperti ini Ini sampai Berapa hari Harus dibuka Sungkupnya Seperti yang saya bilang Tadi Kita pengambilan Entres itu Harus Sudah keluar Calon mata tunas Jadi kalau Yang belum Keluar calon mata tunas Itu Memperlama Pertumbuhan Mata tunas baru Jadi kalau Sudah Sudah ada calon mata tunas Waktu kita Pengambilan entres Ya kemungkinan 15 hari itu Sudah ada Kehidupan baru Sudah Ferkah dia Sudah Tanda-tanda Sudah Minimal 20 hari Maksimal 20 hari Minimal 15 hari Ketika Mata tunas Sudah pecah Berupa daun Ya belum 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 Setidaknya Sudah keluar Kehidupan Baru Baru Ya baru Dibuka Kalau Seandainya kita Belum Seperti yang Mas bilang Tadi Belum ada Tanda-tanda Mata tunas Kehidupan Keluar Tanda-tanda Kehidupan Baru Kita buka Dia bisa Mati Pengaruh Bisa mati Atau bagaimana Kalau belum Keluar Mata tunas Baru Belum ada Tanda-tanda Kehidupan Kalau Kalau saya Pribadi 20 hari Sudah saya Buka Jadi kalau Kita Buka Sudah 20 hari Kita Buka Kemungkinan Ada efeknya Nah ini kan Kalau udah Seperti ini Mas Ini kan Tanda-tanda Dia Kayak Mau Tumbuh Ya Ini Sudah aman Untuk Dibuka Kalau ini kan Masih baru Kalau masih baru Seperti ini Nanti Kemungkinan 15 hari Kan Dia kan Sudah Memerkah Dia Memerkah Tapi Kalau yang Seperti ini Ini bisa Laman Kemungkinan Lebih lambat Daripada Yang Yang ini Karena Belum ada Mata tunas Kalau Pengambilan Dari awal Itu Sudah ada Mata tunas Soal Mata tunas Yang baru Nanti Lebih cepat Dia bertundi Kalau yang Seperti ini Ini kan Belum ada Mata tunas Belum ada Kemungkinan Lebih lambat Daripada Yang Seperti ini Seperti ini Sudaraku Disini Kita Tanya Tanya Dengan Mas Andi Mas Andi Kita Berbagi Pengalaman Dulu Mas Andi Cerita Cerita Ini Saya Pengen Tanya Mas Ini Bekerja Apa Mestek Atau Sambung Kucuk Dari Biji Alpokan Ini Sudah Sudah Lama Sudah Lama Sudah Berapa Tahun Mas Kira Kira 5 Tahunan 5 Tahun Itu Pengalaman Yang Luar Biasa Ya 5 Tahun Ada Rasa Jenuh Gak Mas Kalau Rasa Jenuh Gak Ada Sih Gini Dipikin Gimana Kerjaan Ya Kerjaan Jadi Tengaja Bikin Happy Sip Itu Mas Jadi Tumbuhannya Biar Enggak Stres Kalau Kita Stres Tumbuhannya Stres Ya Benar Itu Mas Itu Kita Berbagi Oke Berbagi Pengalaman Mas Ya Terutama Karena Sudara Kita Banyak Yang Kadang-kadang Cerita Pengen Tahu Cara Sambung Kucuk Ini Kadang Banyak Yang Gagal Tadi Dijelasin Sama Mas Yang Sebelah Ya Oke Ini Kalau Duduk Kayak Gini Pegel Enggak Mas Ya Halo Seharian Polisi Agak Pegel Tapi Dibayati Minum air Putih Kayak Gini Saya Disini Salud Mas Ya 6 Ya 2000 Batal Satu Hari Hapir Selesai Berarti Benar-benar Butuh Pengalaman Dan Kemampuan Yang Luar Biasa Kalau Menurut Saya Tapi Karena Emasnya Sudah Biasa Jadi Yang Seperti Dia Bilang Enjoy Dijalani Dengan Dengan Semangat Tetap Semangat 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 Subur Dan Sudah Kita Makan Tubit Sehat Dan Memuahkan Nasing Yang Sempernah nah itu nah jadi saudaraku makanya ditonton videonya ya apalagi saudaraku yang hobi yang ingin melakukan sambung pucuk alpokat bisa nonton videonya dulu bisa diulang-ulang lagi biar benar-benar paham jadi ketika men-stack atau polasi biji alpokat ini tidak mengalami kegagalan jadi ditonton dengan detail benar-benar dicermati apa yang dijelaskan tadi sama mamasnya biar saudaraku bisa berhasil dalam melakukan sambung pucuk biji alpokat ini oke saudaraku itulah videonya dari kami Beatshopking semoga video-video kami bisa bermanfaat buat banyak orang dan terutama para petani di Indonesia jangan menyerah tetap semangat dalam menjalannya oh ya jangan lupa like komen subscribe dan share terima kasih saudaraku dan ingat apapun aktivitasnya tetap semangat dalam menjalannya oke terima kasih saudaraku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati